Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas intan pariwara Tapi di kelas 10 Jadi yang waktu itu request materi kelas 10 Yuk kita pantengin Jadi untuk yang bab kelas 10 Di bab pertama ini adalah karakteristik Virus jadi kita bahas dulu di Assessment yang nomor 1 Mari kita simak bersama-sama Kita mulai dari nomor 1 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Virus memiliki sifat-sifat yang ditunjukkan Oleh pernyataan Yang pertama Tidak melakukan proses metabolisme Ya jadi virus itu tidak bisa melakukan metabolisme Karena tidak memiliki organel yang lengkap Lalu Yang kedua Hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh malu hidup Nah ini benar sekali ya Jadi virus ketika berada di benda mati Itu tidak bisa memperbanyak diri Lalu yang nomor 3 Tersusun atas 2 jenis asam nukleat Nah ini salah ya Jadi virus itu hanya virus DNA Atau RNA saja Hanya memiliki salah satu asam nukleat Bukan keduanya Tidak mempunyai sitoplasma dan organel sel Nah ini tepat sekali Memang virus tidak punya itu Tidak dapat dikristalkan Salah ya Virus itu bisa dikristalkan Jadi yang paling tepat disini adalah Nomor 1, 2 dan juga 4 Jawabannya adalah yang A Nomor 2 Seorang ilmuwan mengamati beberapa jenis virus Antara lain ada coronavirus Ada tobacomosaik virus Adenovirus dan Orto-mixovirus Ada juga HIV Dan bakteriofag menggunakan mikroskop elektron Dari sil pengamatan tersebut Manakah jenis virus yang berbentuk bola Jadi virus itu ada yang bentuknya bola Atau bulat Ada juga yang batang Ada yang bentuknya T Ada juga yang kompleks Dan juga polihedral Nah untuk contoh virus yang berbentuk bola Atau bulat itu adalah coronavirus Nah sudah pasti tahu nih coronavirus Lalu orto-mixovirus dan juga HIV Jadi tiga itu Lalu yang lainnya seperti tobacomosaik virus Itu bentuknya batang Kalau adeno itu bentuknya polihedral Sedangkan bakteriofag bentuknya T Atau kompleks Jadi disini jawabannya adalah yang D Kita lanjutkan di nomor tiga Perhatikan struktur tubuh virus T berikut Bagian yang digunakan untuk menempelkan virus Ke tubuh sel inang ditunjukkan oleh hangka Jadi struktur virus T itu kan ada kepala Kemudian ada leher dan juga ada ekor Nah kita identifikasi dulu ya Yang pertama adalah bagian kepala Yaitu nomor satu Lalu yang nomor dua Ini adalah bagian kapsit ya Atau kapsomer Itu nomor dua Lalu nomor tiga itu adalah bagian selubung ekor Nah ini bisa kalian catat ya Nomor tiga selubung ekor Nomor empat adalah lempengan dasar Dan yang nomor lima adalah jarum penusuk Yang fungsinya adalah untuk menempelkan virus ke sel inang Nah ini yang fungsinya untuk menempelkan virus ke tubuh sel inang Berarti nomor berapa Tentu aja nomor empat Lempeng dasar sama yang tadi nomor lima adalah jarum penusuk Jadi jawabannya adalah yang E Kita lanjutkan ke nomor empat Meskipun virus dikatakan sebagai makhluk tidak hidup Tetapi virus juga mempunyai persamaan ciri Dengan sel bakteri Persamaan ciri yang dimaksud itu apa Jadi virus sama bakteri kan termasuk ke dalam kelompok yang berbeda ya Kalau bakteri itu masuk monera Sedangkan virus enggak Dia enggak masuk itu Jadi bakteri itu makhluk hidupnya Kalau virus itu makhluk peralihan Nah dengan demikian maka virus dan bakteri itu juga sebenarnya ada persamaan ciri juga Yaitu memiliki materi genetik berupa asam nukleat Tetapi disini untuk virus itu dia Materi genetiknya atau asam nukleatnya hanya satu Si RNA atau DNA sedangkan si bakteri itu punya dua-duanya ya Jadi disini jawabannya adalah yang C materi genetik atau asam nukleat Nomor lima beberapa ilmuwan biologi berikut terkait dengan penelitian tentang virus Ilmuwan yang pertama kali mengvisualisasikan virus menggunakan mikroskop elektron Ditunjukkan oleh angka Jadi pada tahun 1893 Si M.B.Jering Susah ya namanya Melakukan penelitian tentang penyakit mozaik Menggunakan seharian bakteri dari bahan keramik Dia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mozaik pada daun Itu adalah partikel yang berukuran sangat kecil Bahkan lebih kecil dari bakteri dan mampu menembus Makanya bisa mampu menembus si saringan bakterinya Kemudian pada tahun 1935 Si Tadi B.Jering Tadi B.Jering Apa B.Jering ya menyebutnya Diperjelas oleh hasil penelitian dari Stanley Seorang ilmuwan Amerika Serikat Nah si Stanley ini berhasil mengisolasi dan mengkristalkan Partikel penyebab penyakit mozaik Yang ada di tanaman tembakau Nah virusnya divisualisasikan dengan mikroskop elektron pertama kali pada tahun 1939 Oleh ilmuwan Jerman Yaitu ada Kausse Kemudian Pafangkans Aduh susah Ya Allah Dan juga si Ruska Jadi tiga orang ya Jadi yang pertama tentu saja Si B.Jering Tadi Lalu untuk visualisasinya tiga orang Jadi disini jawabannya adalah Nomor satu Dua Dan juga nomor lima Nomor enam Virus tersusun atas beberapa senyawa Nah pernyataan yang tepat mengenai senyawa tersebut Adalah Jadi senyawa-senyawa penyusun virus itu ada asam nukleat ya Kalian bisa catat ini Asam nukleat itu ada DNA atau RNA saja yang ada di dalam virus Lalu ada juga protein Yaitu dia komponen utama pada kapsit yang ada di kepala yang virus Dan juga lipid nih ada pada Di bentuknya dia disitu adalah fosfolipid Ada gilkolipid, asam lemah, kolesterol dan lain-lain Lalu ada juga karbohidrat yang ada dalam bentuk ribosa atau dioksiribosa pada asam nukleatnya ini ya Oke jadi disini jawabannya yang paling tepat adalah Yang A karbohidrat pada virus terdapat dalam bentuk ribosa atau dioksiribosa Nomor tujuh saat virus menginfeksi sel bakteri Bagian virus yang masuk ke dalam sel bakteri adalah Jadi saat virus menginfeksi sel bakteri Sebenarnya ini bukan soal sel bakteri sih Di beberapa sel lainnya juga Yang masuk itu dia hanya asam nukleatnya saja Jadi yang masuk hanya DNA atau RNAnya saja Sedangkan yang lainnya akan tertinggal di luar Oke jadi jawabannya adalah yang A Nomor delapan Seorang ilmuwan ingin menumbuhkan virus untuk tujuan penelitian Manakah dari bahan-bahan berikut yang harus dipilih oleh ilmuwan Sebagai medium untuk menumbuhkan virus Nah ingat ya salah satu sifat dari virus itu dia hanya bisa memperbanyak diri Di dalam tubuh makhluk hidup ya Jadi tentu saja kita cari disini yang merupakan makhluk hidup Yang mana tentu saja yang B Yaitu embryo ayam yang hidup Jadi kalau untuk air gula steril Selai steril Dan lain-lainnya Itu bakteri bisa Tapi kalau virus memang harus makhluk hidup Oke jadi jawabannya adalah yang B Nomor sembilan Jenis virus berikut mempunyai bentuk dasar pada gambar tersebut adalah Jadi gambar yang ada di soal ini adalah adenovirus Nah adenovirus itu bentuknya adalah polihedral Nah virus yang berbentuk polihedral itu tersusun dari kapsit Kemudian ada kapsomer, asam nuklear dan juga glikoproteina Nah selain adenovirus siapa lagi yang bentuknya sama Yaitu ada virus polio Nah virus yang menyebabkan polio itu namanya adalah pikornavirus Jadi jawabannya adalah yang B Nomor sepuluh Tidak semua virus mempunyai struktur yang sama Namun semua jenis virus memiliki struktur yang dapat memberi bentuk tertentu pada virus Selain itu struktur tersebut juga tersusun atas protein Struktur virus yang dimaksud adalah Jadi kalau dia dari protein itu berarti sudah pasti yang dimaksud disini adalah si kapsit Jadi kapsit itu tersusun dari unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer Jadi jawabannya adalah yang A Sekian pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share video dari channel Biologi Education Jika kamu merasa channel ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb